Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Setiap manusia memiliki suara yang berbeda-beda Ada yang bagus namun ada juga yang fales Biasanya kemerduan suara membuat orang menjadi terkenal di jagad hiburan Hanya dengan mendengarkan suara Orang lain sudah bisa menebak siapa yang bernyanyi atau berkata-kata tersebut Pada umumnya manusia kerap bangga ketika suaranya dikenali oleh manusia lainnya Namun pernahkah anda berpikir jika suara kita terkenal di kalangan malaikat Ternyata ada manusia yang suaranya dikenali oleh para penghuni langit ini Di antara banyak manusia di muka bumi Ternyata ada dua orang yang suaranya dikenali oleh para malaikat Ketika mendengar suara mereka Malaikat lantas langsung mengetahui siapa yang sedang berbicara tersebut Lantas siapakah dua orang yang suaranya dikenali oleh penghuni langit itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pertama Nabi Yunus Suara pertama yang dikenali oleh malaikat Ialah suara dari Nabi Yunus Kala itu Nabi Yunus tengah berada di dalam perut ikan paus Dikisahkan Hal tersebut terjadi Tatkala beliau meninggalkan kaumnya Yang tidak mau menyembah Allah SWT Dalam perjalanan tersebut Dirinya merasa putus asa Dan juga berdosa Karena sudah memilih untuk menyerah Dan pergi meninggalkan kaumnya Dirinya kemudian menumpang pada sebuah kapal Yang akan menyeberangi lautan Namun ketika kapal tersebut sedang berlayar Terjadilah badai hebat Yang membuat kapal bergoncang hebat Saat itu Mereka berfikir Untuk membuang salah satu penumpangnya Setelah dilakukan undian sebanyak tiga kali Nama Nabi Yunus yang terus keluar Maka dijatuhkanlah Nabi Yunus ke dalam laut Kemudian Allah SWT Mewahyukan kepada ikan nun atau paus Untuk menelan Nabi Yunus Di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus AS terus menerus meminta ampun Kepada Allah SWT Dan bertasbih selama 40 hari Kemudian Nabi Yunus AS berdoa kepada Allah SWT Doa tersebut diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim Al-Quran Surat Al-Ambiya ayat 87 Setelah dipanjatkannya doa tersebut Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat kotadah Rodiyallahu anhu Malaikat berkata Aku mengenali suara ini di langit dan di bumi Dikarenakan mengenali suara tersebut Maka para malaikat langsung mengaminkan Serta turut mendoakan Nabi Yunus Agar beliau diselamatkan dan dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut Maka atas kuasa Allah SWT Keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan paus tersebut Kedua Raja Fir'aun Raja Fir'aun adalah sosok manusia yang zalim Dirinya senantiasa berbuat sewenang-wenang di muka bumi Bahkan parahnya lagi Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan kepada rakyatnya Dan mengatakan bahwa hanya dialah yang harus disembah Hal ini jelas menyesatkan bagi dirinya maupun bagi kaumnya Suatu ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa AS ke Laut Merah Di sini atas perintah Allah SWT Nabi Musa AS memukulkan tongkatnya ke laut Dan secepat kilat laut itu pun terbelah Maka di saat itu juga Nabi Musa dan pengikutnya Menyeberangi lautan yang terbelah tersebut Dan mereka tiba dengan selamat diseberang Melihat hal ini Fir'aun pun mengikuti langkah Nabi Musa dan pengikutnya Namun ketika sudah berada di tengah Laut kembali menutup dan menenggelamkan Fir'aun serta pengikutnya Sebelum menemui ajalnya di Laut Merah Fir'aun yang sombong itu bertutur Yang diabadikan dalam Al-Quran Aku hanya beriman kepada Tuhannya Bani Israel Sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri Atau Muslim Al-Quran Surat Yunus Ayat 90 Suara ini Kata para malaikat yang sebagaimana Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar At-Turtusi Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Maksurat Dari sahabat kota Dahraudiyallahu Anhu Diingkari oleh penduduk langit Ada pun penyebab diingkarinya suara Fir'aun ini Oleh penduduk langit adalah Karena malaikat menganggap Suara Fir'aun bukan hal yang penting Maka dari itu Para malaikat pun tidak mendoakan Fir'aun Dan dirinya mati Dalam kekufuran kepada Allah SWT Sahabat Cinta Islam Channel Demikianlah informasi mengenai suara manusia Yang dikenali oleh para malaikat Allah di langit Ternyata suara itu adalah suara Nabi Yunus AS Dan Raja Fir'aun yang zalim Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang Seperti Nabi Yunus yang suaranya didengar oleh penghuni langit Dan bukan Fir'aun yang diabadikan Karena kekufurannya Amin Ya Rabbal Adamin Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!